P.A.C.R.A. Kejuaraan terbuka panahan Piala Gubernur Sulawesi Tenggara resmi digelar di lapangan benua-benua kota kendari. Kejuaraan ini diikuti oleh 233 atlet panah yang datang dari seluruh kabupaten kota sesulawesi Tenggara. Sejumlah atlet dari beberapa provinsi juga turut hadir, diantaranya dari DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Kejuaraan terbuka panahan Piala Gubernur ini juga sebagai salah satu ajang mengasah kemampuan para pemanah menghadapi prakualifikasi PON 2024. Gubernur Sulawesi Alimazi optimis Sulawesi akan melahirkan atlet-atlet panahan berprestasi. Untuk itu, dia meminta pembinaan atlet panahan Sulawesi harus secara berkelanjutan. Untuk dia sering melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang kita laksanakan, apakah event per klub, regional, nasional, maupun internasional. Saya sangat mendukung hal ini, karena apa? Panahan ini kan melatih ketenangan kita. Dan panahan ini kan olahraga saudara-saudara. Rasul itu bukan malah, bukan saja dia, bahkan dia berpuda untuk melatih ketenangan, ketangkasan dia. Kejuaraan panahan Piala Gubernur ini mempertandingkan nomor standar nasional umum Putra Putri, standar nasional U15 Putra Putri, dan standar nasional U12 Putra Putri. Algasali melaporkan dari Kendari.